penasaran dengan hasilnya satu dua tiga aku cuman Zeret lu bikin PR itu kan susah kok gitu ini dari satu garis doang sampai jadi rumah pohon adalah akarnya burung-burung keren banget jadi Enfield ini memang karyu dari sebelumnya tuh sebelumnya tadi caca ini menjadi seperti itu Wow kok bisa ya kok bisa kok bisa gimana kalau kreatif dari sini dari umur berapa om lukis di kampus umur 7 tahun papanya papanya makasih kita lihat tayangan dulu ya kenapa Enfield Fibowo ini bisa se viral ini coba coba lihat lihat ah oke I feel tadi yang pakai tangan gitu bagaimana Van Gogh itu lukisan gaya Van Gogh Van Gogh tapi berarti aliran lukisannya tuh apa dia lebih ke ekspresif sih walaupun dia bisa bisa kemana-mana dia bisa abstrak dia bisa realis dia bisa abstrak karena ada unsur realis beda-beda ya terserah dia kalau hatinya dia mau ekspresif ekspresif hatinya mau realis hatinya mau surrealis dia belajar gak sih oh kayak les gitu ya awal-awalnya memang belajar awalnya dia belajar setelah itu dia berlari sendiri dia belajar dari mana-mana PR bagi orang tua kan menemukan bakat anaknya itu ada di mana gitu kan awal tau kalau Enfield ini suka ngelukis nih dari mana om awalnya ceritanya dari awal pertama kali dia pegang alat tulis sudah kelihatan bahwa dia anak yang pemberani dia berani sekali menarik tegas tidak takut iya iya misalnya sekarang itu berapa sekarang 19 tahun 19 tahun 19 tahun iya 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 dengan keterbatasannya tapi dia bisa menunjukkan kemampuan yang lebihnya itu ya iya betul terus sama Pak sama Pak Joko Jokowi 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 gimana ceritanya bisa bisa bertemu ya jadi dia di pertama ketemu umur tahun 2016 dia diundang mereka ke istana di istana Bogor untuk melukis atau menghibur acara sepos Perdana Menteri kemat melukis secara langsung 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 wow dan terkesan sekali Pak Jokowi saat itu iya betul itu 2016 kemarin tahun lalu ketika Kaisar Jepang Naruto dan Masako datang dia kembali diundang di istana Bogor untuk melukis dimana goresen pertama oleh Bu Masako Bu Masako dilanjutkan dilanjutkan seperti tadi sepertinya Paulus Paulus kemarin juga betul disana Bogor mau tanya dong pas lagi gitu tuh sudah ada konsep awal dari pertama pergi atau on the spot tidak ada on the spot seperti tadi bebas gak tahu mau dikasih apa dan jadi apa gitu juga kita tidak tahu tidak kita tidak pernah tahu gitu spontan spontan pernah ini pernah mentok mentok gak ada ide dulu pernah umur dia kira-kira 10 tahun dia 3 bulan dia tidak melukis tapi setelah itu kembali lagi lari oh iya kenapa kamu gak ngelukis gak ngelukis kenapa gak tau mungkin lagi 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 bete aja gitu ya mungkin 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 kamu juga kalau lagi bete kan kamu syuting hahaha tetap syuting tapi marah-marah luar biasa ya dia umur 8 tahun pernah bikin pameran tunggal iya betul 8 tahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun jadi dia lulus lolos kurasi saya coba pameran disana tanya lolos kurasi boleh pameran tunggal iya karena gak semuanya mendapatkan izin itu ya iya puji Tuhan dia diloloskan tapi ini komersial gak sih kalau orang itu iya komersial komersial tapi tetep semua tergantung dia saya selalu tanya kami orang tua selalu namanya dia apakah lukisan ini boleh dilepas apakah dia boleh ini untuk cereti dijual atau untuk sumbangan beda-beda dia bener itu karena lukisan milik dia iya untuk beli minum untuk beli minum minum Taiti hahaha hahaha udah punya pacar belum? belum pacar udah pacar pacar punya pacar iyee orang yang ha 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 gimana enfil nyuri mta student tuh seperti hanya tadi caca kalau tidak salah memberikan goresan juga warna kuning kalau tidak salah ya betul warna kuning tuh kita lihat di kanan atas nah akhirnya di dilanjutkan saya pernah lihat nih videonya nih yang mana lukisnya tidak ada di sini bukan 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 ada jadi membentuk salib juga gadang-gabar paus dan gedung KWI ya itu lukisannya kemanain sekarang di KWI akan diserahkan ke kedutaan besar fatikan Wow nanti setelah kedutaan itu hasilnya gitu iya berapa lama waktunya melukis 18 menit tapi kebetulan selesai paus sudah turun lantai lobby dia mau lanjutkan ke GBK jadi tidak sempet iya hasilnya enggak tak enggak melihat harusnya Oke acara padat nih tapi protokuler juga ketat ini akan dikirim ke patikan juga betul itu mungkin mudah-mudahan dikirim ya kebayang ngasih caca kalau pas lagi gitu terus lu lagi ngamut gimana ya juga suka ngelukis juga suka ngelukis ya hebatnya hebat ke dia nih hebat banget luar biasa kita support terus selalu bisa berusaha sebaik mungkin bahkan dia bisa melampui segala keterbatasannya deh yang dia miliki luar biasa bahkan kesendirian caca kesendirian tarif pada para janda tadi juga ya kondisi dan manfaat bisa lebih bagi lagi dari putri juga mudah-mudahan terus bahagia dengan cara apapun kebahagiaan itu datang ya oke oke bye-bye Sampai ketemu lagi sampai pagi dan kau hadir